Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Welcome back di my channel ya Sobat ya Baik Sobat sekalian pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi lagi Masih seputar kartu praterja Nah disini Kami akan memberikan sebuah Solusi ya Mungkin ini dapat dijadikan sebuah solusi gitu Karena Ada beberapa kendala ketika melakukan Pendaftaran kartu praterja Khususnya di bagian foto wajah Nah padahal Foto wajah yang kita upload sudah sesuai Tapi ada beberapa hal yang Menyebabkan tiba-tiba Ditolak oleh sistem Nah kira-kira Solusinya gimana? Nah solusinya Ada di video ini ya Sobat Silahkan ikuti terus video ini hingga akhir Supaya Sobat Gak gagal paham dan problemnya Bisa segera teratasi Dan jangan lupa bantu support channel kami Dengan klik tombol subscribe Serta diaktifkan pula loncengnya ya Oke Sobat Langsung aja kita mulai Nah Sobat Sekarang silahkan Sobat Ketikan aja kartu prakerja di Google Atau bisa langsung lewat Seperti ini ya Shortcut seperti ini Klik kartu prakerja gini Maka akan diarahkan ke halaman Login Apabila Sobat belum punya akun Sobat bisa Daftar dulu ya Nah kalau udah langsung aja Masuk disini Kemudian masukkan alamat email Yang sesuai sama passwordnya Dan klik aja Masuk Apabila Sobat pernah Melakukan foto wajah Maka hasilnya akan tampil Seperti ini ketika foto wajahnya Ditolak Nah sekarang gimana Kira-kira solusinya ya Sobat Nah simak di video ini Solusinya Sobat Nah Sobat Solusi ketika muncul Kayak gini Sebenarnya ada dua hal Yang bisa kita lakukan Yang pertama Pastinya adalah Kita memang Memfoto ulang Sesuai foto terbaru Wajah kita Namun apabila Di wajah kita Itu sedikit berbeda Dengan KTP kita Berarti kemungkinan itu Wajah kita Tidak akan kedeteksi ya Atau ketika itu Ada perbedaan Memang drastis Dari foto lama kita Sama foto baru kita Karena kemungkinan Di biometrik Mukanya kita itu Akan akan kedeteksi Karena mukanya kita Udah berbeda Ketika itu Memang benar-benar Terjadi sesuatu yang Perubahan di wajah kita Namun apabila Wajah kita masih dianggap Sama dengan yang Di KTP Bisa saja kita langsung Foto aja Foto terbaru kita Nah sekarang yang jadi pertanyaan Biasanya mukanya kita itu Sudah mengalami perbedaan Atau mungkin Di mata kita Ada sedikit perbedaan Karena biasanya yang dideteksi itu Dari Mata dan bentuk wajah Sobat ya Jadi kita bisa menggunakan Foto lama kita Namun kita Apa namanya Bisa menggunakan Foto lama kita Maksudnya gitu Kalau yang pertama tadi Kita gunakan foto terbaru Jadi kalau memang foto terbaru Tetap gak bisa Kita bisa pakai foto lama kita Sebagai contoh Kayak gini Kita ambil foto Wajah ulang ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton